Menjelang bulan suci Ramadan 1439 Hijriah yang diperkirakan akan jatuh pada tanggal 17 Mei mendatang Dinas Pendidikan Kota Palembang akan meliburkan sekolah selama 3 hari Selain itu juga, Dinas Pendidikan Kota Palembang menetapkan kegiatan belajar-mengajar di sekolah untuk 1 jam pelajaran dipangkas 10 menit dan jadwal masuk pun diundur menjadi pukul 8 pagi Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Ahmad Zulinto juga meminta kepada pihak sekolah selama bulan Ramadan untuk memperbanyak kegiatan keagamaan seperti pesantren Ramadan Kita menjelang bulan Ramadan, itu ada libu menjelang puasa itu tanggal 16, 17, 18 kita menjelang puasa Lalu kita nanti akan diisi dengan kegiatan-kegiatan Tadarus, mungkin pesantren Ramadan selama bulan puasa 30 menit, lalu juga kita masuk ke jam 8 Ahmad Zulinto juga menambahkan Saat jelang Hari Raya Idul Fitri sekolah sudah mulai diliburkan sejak H-6 dan masuk kembali H-6 usai lebaran Tim Liputan, Sriwijaya TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!